Musik Ya sebenarnya ada beberapa tujuan umum ya ya tentunya pusat riset ini akan menjadi pusat riset bersama antara UNED dan ITB sehingga kita akan bisa menghasilkan produk-produk riset dan tentunya produk riset itu bisa juga dimanfaatkan untuk masyarakat khususnya masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia Tujuan yang lainnya adalah bahwa sudah sepatutnya peneliti Indonesia itu menjadi tuan rumah sendiri dalam konteks penelitian keaneka ragaman hayati karena selama ini banyak sekali hasil-hasil temuan yang dimana asalnya berasal dari Indonesia tapi dipublikasikan oleh peneliti-peneliti dari luar negeri jadi sudah selayaknya kita akan menjadi tuan rumah untuk meneliti apa yang kita punya selama ini Tujuan yang lainnya adalah Bali sebagai pusat internasional wisatawan itu juga tidak terkenal karena budaya kemudian adat istiadat dan kesenian saja tapi juga Bali suatu saat akan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan di dunia khususnya pisang itu kira-kira tujuan umum dan tujuan khususnya karena ini juga di Bali pisang itu secara global di dunia pisang itu adalah produk pangan nomor empat terbesar di dunia setelah padi, gandum, dan jagung kemudian buah-buahan yang ada di dunia itu juga produksi terbesarnya adalah pisang kemudian pisang juga mengandung nutrisi dan mineral yang sangat bagus untuk kesehatan manusia misalkan bisa menurunkan kadar gula darah, untuk pencernaan, bahkan untuk jantung jadi pisang ini menjadi sebuah fokus resep yang seyogianya sudah kita laksanakan mulai saat ini jadi begini, kalau kita lihat jenis pisang di Indonesia itu kan ada sekitar seribu jenis nah yang sudah dipetakan itu baru 300 pisang, jenis pisang tetapi di Bali itu baru ada 56 jenis pisang dan itu belum dipetakan sama sekali jadi kita akan bergerak dari Bali dulu sehingga kemudian secara nasional kita juga akan punya basis data yang lengkap tentang semua pisang yang ada di Indonesia jadi dipetakan itu artinya jenisnya apa saja, kemudian ada di mana kemudian lokasinya apakah ada di ketinggian sekian 100 meter di atas permukaan laut termasuk juga sampai kandungan nutrisi, sampai ke struktur genetika yang ada dalam jenis-jenis pisang tersebut jadi ini adalah sebuah basis data yang sangat besar, sangat lengkap dan sangat bermanfaat tidak hanya untuk dalam konteks kebutuhan di Bali tapi juga dalam konteks kesehatan, dalam konteks sumber pangan ke depan nah ini juga fenomena yang kurang bagus di Indonesia Indonesia itu kan produsen pisang ke enam terbesar di dunia tetapi ternyata Indonesia adalah pengekspor pisang nomor 60 di dunia jadi ada sebuah kesenjangan atau ketidak sesuaian antara produsen sebagai produsen terbesar dan sebagai pengekspor terbesar jadi intinya bagaimana pisang ini akan menjadi sebuah buah nusantara tropika yang dengan jenis yang banyak di Indonesia, khususnya di Bali sehingga ada pilihan-pilihan pisang yang mana juga yang perlu didayakan oleh masing-masing kabupaten atau daerah yang ada di Bali khususnya dan di Indonesia umumnya karena begini, saya dari dulu heran kenapa Udayana, unsas Udayana yang ada di Bali dimana Bali itu sangat terkenal di dunia menurutnya tidak pernah terkenal jadi oleh sebab itu saya berinisiatif dan kebetulan saya sebagai putera Bali saya ingin mengajak staf akademis di staf akademika yang ada di Ustaz Udayana untuk bersama-sama melakukan penelitian dan inovasi tentang pisang dan tidak usah malu-malu lagi untuk menjadi Ustaz bertaraf internasional ya untuk sumber dana kita akan mencari bersama-sama karena banyak sekali sumber dana yang bisa kita akses melalui pengajuan proposal-proposal baik sumber dana yang ada di Kementerian Ristek Dikti maupun lembaga pemerintah bahkan dari luar negeri yang berbentuk hibah atau grand terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!